Apollos Rido Funomi baru memasuki dua bulan setelah dia diutus untuk mengajar di SMPTK Hilisalo. Perbedaan bahasa merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Rido. Tapi dia tetap berusaha untuk menjalani setiap tantangan yang dialami dengan sukacita. Bukan hanya perbedaan bahasa, tapi mereka juga masih sulit dalam membaca. Walaupun mereka sudah di tingkat SMP, tapi pendidikan mereka masih sangat jauh dari layak. Nama saya Apollos Rido Funomi, biasa dipanggil Rido. Saya bertugas di FLC SMPTK Aras Tamar Leom Banua di Nia Selatan, Sumatera Utara. Ketika saya sampai di sini, saya merasa cukup terkejut karena saya melihat cukup banyak anak SMP yang masih kesulitan dalam hal membaca maupun menulis. Dan ketika mereka membaca, kadang-kadang ada beberapa huruf yang mereka membacanya tidak lengkap. Mungkin kayak seperti kata dengan, mereka membacanya menjadi dena-denan. Kemudian kayak rambut, terabu, cukup kesulitan dan itu juga terpengaruh ketika mereka menulis. Jadi ketika penggunaan bahasa daerah yang lebih dominan daripada penggunaan bahasa Indonesia, sehingga membuat mereka kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan pada saat kegiatan pembelajaran pun, masih ada siswa yang masih belum mengerti ketika dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Yang membuat guru-guru di sini kebanyakan menggunakan bahasa daerah, ya ini merupakan tantangan yang cukup berat. Karena ketika saya melihat mereka sudah SMP, tetapi masih juga ada yang belum lancar membaca dan menulis. Suatu hal yang cukup membuat saya terkejut. Dan di sini saya melakukan beberapa cara. Yang pertama, selain mengajar di sekolah, saya juga melakukan bimbingan belajar. Tetapi bimbingan belajar di sini yang saya lakukan tidak secara berkelompok, tetapi secara mandiri. Jadi ketika ada anak-anak yang belum lancar membaca ataupun menulis, saya melakukan bimbingannya dari rumah ke rumah. Biasanya saya melakukan bimbingan itu malam, karena siang mereka masih sibuk membantu orang tua, dan saya cuma bisa mendapat mereka di rumah ketika malam hari. Biasanya bimbingan saya mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 9. Nah pada saat bimbingan itu, saya mulai mengejarkan dari hal-hal yang paling mendasar. Seperti mengenal huruf abjad, kemudian mengajari mereka menulis huruf abjad yang baik dan benar, membedakan mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil, kemudian mulai mengajari mereka menyebutkan huruf, kemudian menyebutkan suku katanya, sampai mengajari mereka membaca. Sebenarnya anak-anak di sini bisa, cuma kurangnya kesedaran dari orang tua, sehingga membuat mereka sulit untuk belajar di rumah, karena mereka lebih banyak membantu orang tua. Harapan saya ke depannya, semoga ketika saya melakukan bimbingan secara pribadi, semoga mereka bisa menjadi lebih baik lagi dalam belajaran membaca dan menulis. Anak-anak pun mulai belajar dengan benar, kehadiran Rido membangun kembali semangat setiap anak di sini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di SMPTK Hilisalo'o. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.